Dalam kisah metologi Hindu, Chakra Sudarsana merupakan salah satu senjata mahadahsyat yang dimiliki oleh Dewa Wisnu serta avatarnya yaitu Basudewa Krishna. Chakra Sudarsana adalah senjata berputar seperti cakram yang memancarkan api serta memiliki 108 gerigi di setiap sisinya. Senjata ini merupakan senjata yang sangat ditakuti karena memiliki kekuatan penghancur yang tak terelakan. Namun dibalik semua kedahsyatan senjata itu, ternyata terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang asal-usul terciptanya senjata Chakra Sudarsana tersebut. Dalam postingan kali ini, Balinestori akan membahas tentang asal-usul bagaimana awal mula terciptanya senjata Chakra Sudarsana milik Dewa Wisnu yang mungkin jarang orang ketahui. Menurut Kitab Siwa Purana, terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang asal-usul terciptanya senjata Sakti Chakra Sudarsana milik Dewa Wisnu. Dikisahkan ketika para iblis telah mampu membuat kekacauan di alam para dewa serta telah mampu menguasai tiga alam yang berbeda, para dewa memutuskan untuk pergi ke Vaikuntha untuk meminta bantuan serta perlindungan kepada Dewa Wisnu. Sesampainya di Vaikuntha, para dewa pun menceritakan bagaimana para iblis telah menciptakan kekacauan yang sangat dahsyat di ketiga alam. Mendengar permohonan dari para dewa, Dewa Wisnu mengatakan jika dia tidak memiliki senjata yang ampuh untuk menaklukkan para iblis itu. Namun Wisnu berjanji pasti akan membantu para dewa untuk memusnahkan para iblis itu sembari mengatakan akan mencari bantuan serta meminta solusi dari Dewa Siwa agar dapat mengalahkan dan menaklukkan para iblis tersebut. Dewa Wisnu akhirnya pergi ke Kailas untuk menemui Dewa Siwa. Namun sesampainya di sana, dia melihat Dewa Siwa sedang melakukan meditasi yang tentu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dewa Wisnu kemudian mulai berdoa kepada Dewa Siwa dan berharap agar Dewa Siwa akan segera keluar dari kondisi meditasinya. Dalam doanya, Dewa Wisnu mempersembahkan 1.008 bunga teratai untuk Dewa Siwa sembari melafalkan nama Dewa Siwa sebanyak 1.008 kali. Dikisahkan jika Dewa Wisnu melakukan pemujaan itu selama bertahun-tahun sembari mengumpulkan satu persatu bunga teratai dari berbagai penjuru dunia. Setelah beberapa tahun berlalu, Dewa Siwa pun akhirnya keluar dari meditasinya. Dia merasa sangat senang dengan semua persembahan serta pengabdian yang dilakukan oleh Dewa Wisnu kepada dirinya. Namun Dewa Siwa memutuskan kembali untuk menguji keikhlasan dari Dewa Wisnu, di mana dengan secara diam-diam Dewa Siwa mengambil satu bunga teratai yang dipersembahkan Dewa Wisnu kepada dirinya. Parwati yang melihat hal itu kemudian mempertanyakan apakah ini sebuah ujian lagi. Dewa Wisnu adalah sang pencipta dan pemelihara alam semesta. Dia tinggal di hati Anda dan Anda tinggal di hatinya dan kenapa Anda malah ingin mengujinya lagi. Mahadewa pun hanya tersenyum sembari mengatakan jika pemujaan harus membutuhkan pengabdian serta kesabaran yang tulus ikhlas. Setelah menyelesaikan pemujaannya, Dewa Wisnu baru menyadari jika satu bunga teratai yang dia persembahkan telah hilang. Dewa Wisnu pun merasa sangat sedih karena telah melakukan kesalahan dan itu berarti Wisnu harus pergi dan mencari bunga teratai lagi. Setelah bermeditasi sejenak, bukannya mencari teratai lagi, Dewa Wisnu malah mencabut salah satu matanya sebagai pengganti bunga teratai yang telah hilang itu untuk dipersembahkan kepada Dewa Siwa. Melihat pengabdian yang begitu besar dari Dewa Wisnu, tiba-tiba Mahadewa menampakkan dirinya sembari berkata merasa sangat senang dengan pengabdian dari Wisnu. Mahadewa kemudian memberikan kembali mata Dewa Wisnu yang dipersembahkan kepadanya. Setelah menerima matanya kembali, Dewa Wisnu kemudian mengatakan jika pujanya sudah tidak lengkap karena Mahadewa tidak menerima matanya. Namun Mahadewa hanya tersenyum sembari memperlihatkan jika satu dari bunga teratai tersebut telah diambilnya untuk menguji pengabdian Wisnu. Di mana ini akan memberikan contoh kepada alam semesta tentang ketulus ikhlasan Dewa Wisnu akan pengabdiannya kepada Dewa Siwa. Mahadewa juga mengatakan, jika nanti Dewa Wisnu turun ke dunia dengan mengambil wujud awatara di alam semesta, maka Mahadewa di sana akan menjadi pemuja Wisnu dan akan selalu membantu Dewa Wisnu dalam wujud awatara apapun. Dewa Siwa juga mengatakan akan memberikan sebuah senjata sakti yang akan mengatasi semua masalah yang dihadapi Dewa Wisnu. Mahadewa kemudian membuka mata ketiganya yang di mana dari mata itu muncul sebuah senjata cakra yang berputar. Dewa Siwa kemudian menganugerahi Dewa Wisnu sebuah senjata cakra sudarsana yaitu senjata yang berbentuk cakram yang memiliki 108 tepi bergerigi yang sangat tajam. Dewa Siwa juga mengatakan jika senjata ini akan terus bergerak sampai dia menemukan targetnya yang tepat dan tidak akan ada yang bisa lolos dari serangan senjata cakra ini setelah senjata ini dilepaskan oleh pemiliknya. Senjata cakra ini bisa berputar jutaan kali setiap detiknya dan mampu menemukan targetnya sejauh 12 km dalam sekejap mata saja. Senjata cakra sudarsana akan membantu Dewa Wisnu untuk menghabisi semua iblis serta menaklukkan semua musuhnya. Setelah menerima senjata itu, Dewa Wisnu kemudian pergi dan memusnahkan semua iblis serta asura yang telah membuat kekacauan tersebut dengan cakra sudarsananya. Dan itulah kisah asal-usul terciptanya senjata sakti cakra sudarsana milik Dewa Wisnu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa dukung terus channel Balines Story serta jangan lupa tonton terus video terbaru dari kami. Suksemeh. Terima kasih sudah menonton!